Buka soal transformasi, bisa kan? Drive-nya soal transformasi Nah, nomor bapak yang nggak bisa, silakan Ditangkapi dengan yang lain, baru saya jelaskan kalau nggak ngerti Nah, nanti saya kasih dua soal lagi Ambil nilai, yang mau ambil nilai siapa? Ayo berlompat, nomor bapak pun boleh, pokoknya ada nilai Maju dapat nilai, maju dapat nilai Mau salah pun dapat nilai, ibu perbaiki Nanti, ya, lumayan kan kalau dapat nilai di atas 80 Yang mau ambil siapa? Apa saya? Soal yang kemarin? Soal dari yang kemarin Yang kemarin kan belum semua Kenapa ibu ulangi, minggu depan ulangan? Terus dengerin Ini kalau muncul di UTBK Muncul matriks di UTBK Atau ujian sekolah Kuasai Karena ini kamu mengerti Harus benar-benar kuasai Sehingga kalau UTBK dapat nilai dari sini Materinya gitu Tambahin Ambil semua materi yang dikuasai Tanda centang, 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 centang Sehingga kamu udah tau, oh dapat poin Dapat poin, dapat poin Memperbesar peluang dapat SBM, ya Yang mau maju siapa? Silahkan Masih soal yang kemarin Nomor berapa pun boleh Transformasi geometri Ayo Tulis penyelesaiannya Kirim di WA Itu yang kamu baca yang di WA Sehingga teman-teman bisa baca Ayo Berlomba Di-take dulu Aku nomor sekian Chat Di-chat, 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 dibuat Aku nomor sekian Aku nomor sekian Ayo Oke Nomor sepuluh Sudah diambil Mas Likatuh Nomor lima celan Oh Si itu belum masuk Aron Ayo Bilang bro Aron masuk lagi Gak ada nih Suruh Aron ulangi lagi Ada bu Tadi belum di-acc Makasih Oke Oke Kirain Aron mau maju Ayo siapa Tulis Soalnya saya gak tau bu Soalnya dimana bu Di-drive Cari suaranya Transformasi geometri Transformasi geometri Ayo Ya nomor empat Sekiranya mulai Boleh-boleh Sambil tunggu yang lain Sampai dulu yang sudah bisa Ini fotonya Saya kirim ke Whatsapp Halo Nah Di Whatsapp kan dibaca Nanti diikutin yang lain Sayang Gimana bu Seperti biasa Kamu tulis Foto di Whatsapp Taruh Sudah Kamu kerjakan foto Taruh di Whatsapp Kamu baca Kita amati semua Sehingga yang lain bisa mengikuti Oh ya Sudah bu Siapa Siapa yang berisi Oke Yang mau tampil silahkan Ibu tinggal mengamati Ya Sekina Mulai Rotasi 90 derajat Dengan pusat 0,0 Dan refleksi terhadap Y Sedangkan Min X Kita tahu Kalau misalnya Matrix rotasi Di sini saya pakai Matrix Matrix rotasi Dengan 90 derajat Itu 0 Min 1 1 0 Dan untuk Matrix Y D sama dengan Min X Itu 0 Min 1 Min 1 Min 1 0 Maka matrix transformasinya Kita kalikan Seperti matrix kali biasa Dapatlah 1 0 0 Min 1 Nah Kita ingin mencari Seperti yang ada di soal 1 0 0 Min 1 Itu di Inverse Nah Dapat 1 0 1 0 Min 1 Inverse 8 Min 6 Kita kali Dengan Inverse tersebut Sama dengan 8 6 Jadi dapat 8,6 X nya 8 6 Y nya 6 Oke Ya Nah itu boleh Tapi kalau mau Lebih cepat lagi Ya Kalau mau Lebih cepat Tentang Ya Kalau Kalau mau Lebih cepat Nah Kita cek dulu Kameranya Kadang-kadang Kadang-kadang Ya 700 Yes Resolusinya Tinggi Nah Titiknya 8,5 Berapa tadinya Itu Mak Sekina Titik berapa Yang mau Di Transformasi 8 8,5 Min 6 8,5 6 Ya Jadi 8,6 Di rotasi 90 ya Plus Lalu di Cerminnya Cermin Y Kita buat Min X Cermin Mirror Jadi Ibu Dajarin Anak Ibu Dajarin Andaikan Lupa Matrix nya Tetap Ibu ingatin Kalau Misalnya Seperti Ini Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Ini ada Titiknya X Y Di rotasi 90 Maka Bayangannya Jadi Apa Lupa Anggap X Y Ganti Dengan 5,1 Ya Anggap 5,1 5,1 Artinya 5 Ini Yang panjang Kesini Tiap Penitnya 1 1 Sini Nah Bagaimana Kalau Koordinat Mendatak Tegak Mendataknya Berapa Koordinat Ini X Karena Ini X Ke atas Y Maka X Ini Mendataknya Lihat Kalau Pakai Angka Ibu Bila Ini 5 Ini 1 Berarti Ini 1 Ini 5 Maka Koordinatnya Berapa Supaya Cepat Misalnya Tidak Pakai Maverick Halo Ini 5,1 Maka Ini berapa Bentar Ini panjangnya 1 Maka Ini 1 Tapi Kekiri Ini 5 Ke atas 5 Kalau Koordinatkan Sumbu X Berapa Mendataknya Berapa Tegaknya Berapa Maka Ini Min 1,5 Iya Betul 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 Bu Lalu Kalau X Y X Gantinya 5 Y Gantinya 1 Y Ganti 1 Ini 1 Berarti Saya corek Min Y Koma X Ya Jadi 8 Koma Min 6 Di Rotasi Plus 90 Lihat Kalau X Y Ini Tangan Ibu Perhatikan Tandinya Seperti X Y Dibalikkan Tati Kali Negatif Jepang Coba Dibalikkan Kali Negatif Maka Kalau Saya Balik Kali Negatif Menjadi 6 Koma 8 Lalu Y Min X Ibu Cermin Nih Ibu Hati Hati Balik Kali Nek 1 Y 1 Cermin Nih Misalnya Misalnya Titiknya Nih Anggap Titiknya Saya Buat Titiknya 5 Koma Min 1 Kenapa Min 2 Ke Kanan Ke Kanan Nih Ke Bawah Hasilnya Kesini Dong Ya Ya Mata Tadinya Di Segi Tiga Sekarang Bayangannya Ini Mendatarnya Ke Kanan Kalau Ini Satu Satuan Ini Satu Ini Tingginya Lima Ini Lima Maka Mendatarnya Ini Satu Kenapa Floss Ke Kanan Ini Ke Bawah Maka Diingat X Y Ya Oh Ini Bu Ambilkan X Y Dibarikan Kali Minus Ya Min 1 Jadi 1 Oh Dikali Negatif Asalnya Lima Ini Menjadi Min Lima Oh Dikalikan Negatif Maka Kalau MY Menjadi Min X Tadinya X Y Maka Dibalikan Kali Min 22 Nah Kali Min 22 Min 8 Boleh Begini Andaikan Lupa Matrix Paham Ya Paham Gak Paham Paham Yang begitu Biar Cepat Siapa Tahu Oke Lanjut Sebentar Silahkan Dilanjut Saya Mau Isi Nilainya Minggu Kemarin Sudah Yang Maju Belum Belum Ya Ya 100 Ini Kok Ditaruh Ini Peningat Ini Cepat Kemarin Saya Silahkan Saya Ibu Soalnya Diketahui Garis G Dengan Persamaan Y Sama Dengan 3X Plus 2 Bayangan Garis G Oleh Perni Cerminan Terhadap Sumbu X Dilanjutkan Rotasi Terhadap O Sebesar V Bagi 2 Radian Adalah Jadi Saya Dijabarin Dulu XY Dicerminin Sama Terhadap Garis MX Terus Dilanjutkan Sama V Bagi 2 Radian Itu 180 Derajat Jadi 180 Derajat Dibagi 2 Itu 90 Derajat Nah Hasilnya X Akten Sama Y Akten Nah Maka Biar Gampang Pengerjaannya Dimulai Dari Yang Sebelah Kanan Dulu Sebelah Kanan Ke Kiri Jadi X Aksen Aksen R Plus 90 Dikali MX Dikali XY Lanjut Jadi R Plus 90 Matrix 0 Min 1 1 0 Dikali Sama Matrix MX Yaitu 1 0 Min 1 X Y Nah Matrix Yang Dari R Plus 90 Dikali Dengan Matrix MX Menghasilkan Matrix 0 1 1 0 Jadi X Aksen Sama Dengan Y Y X Nah Jadi Y Sama Dengan X Aksen X Sama Dengan Y Aksen Garisnya Tinggal Kita Ganti Dengan Persamaan Yang Udah Kita Temuin Jadi Y Sama Dengan 3 X Plus 2 Y Sama Dengan X Aksen Kita Ganti Sama Dengan 3 Y Aksen Plus 2 Jadi Hasilnya 3 Y Min X Plus 2 Sama Dengan 0 Oke Jadi Pengergainnya Ini yang Suka Terbalik Yang Bu Bilang Ya Benar Dibaca Soalnya Pertama Katanya Cerminkan Terhadap Sumbu X Lalu Diputar 90 Ya Cerminkan Terhadap Sumbu X Dulu Jadi Boleh Pekerjaan Mas Dikatul Boleh Menggambar Boleh Mas Dikatul Itu Lihat Dia Buat Dulu Pertama Terhadap Sumbu X Dilanjut Dengan R 90 Ya kan Nah Yang Ibu Ingatkan Ininya Jangan Terbalik MX Terhadap Sumbu X Y Negatif Maksudnya XY Y Negatif Apa Ibu Nah Y Y Y Disini Tapi Negatif OX 1 0 Y 0 Minus 1 Itu Hurtannya Jadi Paling Ujung Yang duluan Paling Kanan MX Maka Matrix MX Dilanjut 90 Oh Dilanjut 90 Lanjut 90 Begini 90 Itu Tadi XY Menjadi Min Y X O Min Y Koma F O Min Y Ingatnya Bu 0 Min 1 X Bawahnya 1 0 Dikalikan Ya Maka Dikalikan Disini XY Ini Silahkan Aja Maka Ini kali XY Y Maka X Aksen Y Aksen Bayangannya Dikalikan Kali Matrix Kali Jadi Baris Kali Kolom Ini 0 0 Ketemu 1 Min 1 0 1 1 1 0 1 1 Ini Ini Kemari Ini Kemari 0 Kali XY Y Maka X Aksen Itu Menjadi Y Karena Lalu X Satu Y Y Aksen Itu Menjadi X Maka Harus Diganti Bahwa Y Aksen Adalah X Yang Ada soal Bukan Y Aksen Soal Pertama Bukan Y Aksen Tidak Ada Aksen Soalnya Itu Adalah Y Sama Dengan 3 X Plus 2 Cermin Sungguh X Di Rotasi 90 Ini Tanpa Aksen Maka Cari Bahwa Baca Bahwa X Aksen Adalah Y Dibalik Y Gantinya X Aksen X Gantinya Y Aksen Masukkan Ke sini Ganti Y X Aksen Sambil X 3 Y Aksen Plus 2 Tinggal Susun Mudah 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 Yang Ibu Bilang Jangan Terbalik Bukan X Dulu X Dulu Lanjut Sumbu Rotasi Ini Ini Salah Betul Disebut Sumbu X Dilanjut Tapi Susunannya Salah Mana Yang Dulu Disebut Dia Paling Kanan Sebelum X Mana Yang Terakhir Dia Paling Kiri Jelas Itu yang Salah Kemarin Masih Menemukan Masih Menemukan Oke Mas Nika Tull Jangan Lanjut Yang 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 Fah Yang Fah Yang Ibu Tambah Bintang Ini Udah Tengah Boleh Kayak Gitu Silahkan baca terus. Nah, yang pertama yang saya cari dulu karena di sini sudah ditemuin titik A-nya. Jadi, saya bikin transformasi perkalian daripada titik A-nya. Masukin dulu A aksennya 22-10. Cara transformasi harus dibalik jadi 2-1-1-3 dikali A plus A plus 1-1-2 kali titik A-nya. Nah, sama kayak tadi Lika, ngerjainnya dari sebelah kanan dulu untuk memudahkan kita baru ke sebelah kiri. Nah, saya kalikan A a plus 1, 1-2 dengan 2-3. Jadinya 5a plus 3, min 4. Baru saya kalikan dengan 2-1, min 1, min 3. Nah, setelah itu ditemukannya jadinya 22-1 sama dengan 10a plus 2, bawahnya min 5a plus 9. Nah, karena yang belum diketahui A, jadi saya harus cari A-nya dulu dengan sistem persamaan sederhana kayak 10a plus 2 sama dengan 2-2. Jadi, cuma dengan 2. Bukan sistem persamaan sederhana. Oh, saya eliminasi. Jadi, karena kesamaan matriks atas sama dengan atas, 5x tambah 4e sama dengan 70, itu persamaan linier, ya. Menyelesaikan persamaan matriks atas sama dengan atas, beras 2 sama dengan beras 2, itu kesamaan matriks. Oke. Lanjut. Lanjut, saya karena A-nya udah diketemuin, jadi tinggal masukin A-nya di dalam matriksnya, terus dikaliin sama yang tadi, yang awal tadi. Jadinya 2, 1, min 1, min 3, dikali 2, 3, 1, min 2, dikali X, Y. Nah, 75-nya dapat dari mana? Karena tadi udah diketahuin kan C aksennya. Nah, setelah itu ditemukan hasil akhirnya 5x plus 4y, di bawahnya min 5x plus 3y. Lalu, cari cara eliminasi, Y-nya diketemuin 15, X-nya 2, jadinya koordinatnya 15. Ya, jadi itu di sini yang dituntut sebetulnya kamu teliti, ya. Nah, ngerti perkalian matriks, mengerti dengan, ya, kalau ini kan hanya perkalian matriks, hanya ingat, yang pertama dilakukan matriks transformasi A, A tambah 1, 1, min 2, dilanjut, yang dilanjut di sebelah kiri. Lalu, bu, kenapa kalau ibu tadi mengalirkan matriks dengan matriks 2x2 dulu? Yang pertama matriks 2, 1, A tambah 1, dilanjut dikerjakan. Kok cela ini boleh yang matriks kedua dengan matriks ketiga? Dengerin, perkalian matriks itu distributif. Distributif apa? Jadi matriksnya ada 3 begini. Boleh, enak? Ibu ini, coba, ini contoh kan. Ibu kalikan ini ke sini dulu, matriks pertama ke-2, baru X, Y. Sementara cela, matriks kedua, urutan 2 dengan urutan 3, dikalikan, baru pertama. Boleh? Boleh. Karena pengerjaan matriks itu namanya distributif. Jadi, boleh A, B, C dulu dikalikan, kalikan dulu ini yang 2, baru belakang. Boleh caranya cela ini dulu dikalikan, baru ke depan. Boleh. Saya mau dia, pasti hasilnya sama? Pasti, nah. Ya, itu udah dibuktikan. Oke, lanjut. Jadi jangan bilang, we fall line, cela line, sama. Distributif, ya. Boleh yang lain, Ibu masukkan nilai. Sambil yang lain, maju silahkan. Saya, Bu, nama saya Nurmati Syamdhani, nomor 25. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Jadi, sebelumnya saya nggak terlalu menguasai teori transformasi ini. Jadi, saya pakai logika pengerjainnya. Di sini yang saya tahu, A aksen itu sama dengan matriks dikali dengan A. Jadi, saya perkirakan matriks apa yang kalau misalnya dikali dengan titik A, hasil menemukan min 1, min 2, dan titik B nanti akan menghasilkan 3, 7. Di situ saya menemukan matriks 1, 1, 2, 3. Lalu, C aksennya kan diketahui 0,1. Terus saya nyari, kita ucapkan jawaban di pilihan jawabannya. Jadi, misalkan yang A itu min 1,1. Saya akan menggunakan, jadi matriksnya saya kali dengan A-nya itu. Kayak 1 kali min 1 ditambah 1, kan hasilnya 0. Terus, min 1 dikali 2 dikali min 1, hasilnya min 2. Eh, 2 dikali min 1, hasilnya min 2. Sama 1 dikali 3, hasilnya 3. Terus, min 2 ditambah 3 itu hasilnya kan 1. Jadi, saya nemu jawabannya itu yang A, min 1,1. Setelah saya coba. Gitu, Bu. Iya, 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 iya. Terus, dengarkan. Jadi, ini, untung misalnya kau dapat cepat langsung ya. Tapi, ini kan anak-anak belum tentu matriks 1, 2 kalau pas. Kalau nggak pas, bagaimana, Bu? Nah, itu kendala. Andaikan nggak pas matriks 1, 1, 1, 2, 3. Apakah kita harus coba semua matriks? Nggak mungkin dicoba semua matriks. Kebetulan, kamu coba, kamu coba dapat. Atau misalnya nggak langsung 1, 1, 2, 3 itu masuk angkanya. Belum tentu. Maka, kalau seperti ini, ini jalan terakhir dipakai ya. Nggak, Ibu bilang salah, tapi kurang pas. Karena belum pasti 1, 1, 2, 3 matriksnya. Bisa ada 1, 2, 3, 4. Bisa ada min 1, 0, 1, 0. Masa harus dicoba semua angka ya. Nah, Ibu nggak salah. Bu, bagaimana caranya? Maka buat, Ibu kan nggak tahu matriksnya. Justru, gunakanlah konsep perkalian matriks. Lihat sini. Jadi, kalau ketemu, buat seperti ini. Kalau pas ditemukan enak banget. Kalau nggak pas, itu pakai logika berpikirnya dia sebuah matriks. Kalau digatakan hasilnya ini matriks apa? Kan gitu. Jadi, tadi A-nya itu adalah A aksen ya. Aksen min 1, 2. B aksennya berapa? B aksennya 3, 7. 3, 7. C aksennya? 0, 1. C aksennya 0, 1. 0, 1. Tapi matriksnya order 2 kali 2. Matriks order 2 kali 2. Nah, misalkan matriksnya, misal. Kan nggak tahu matriksnya. Belum tentu 1, 2, 3, 4 di sini. Belum tentu. Belum tentu 1, 1, 0, 1. Bisa aja, mas. Kita coba. Jadi, karena 2 kali 2, saya buat P, Q, R, S. Lalu di sini, bahwa A aksen ini adalah matriks P, Q, R, dikali min 1, 2. Kan itu? Ya kan? A aksen. Dimana A aksen adalah min 1, 2. Lalu kita buat bahwa min 1, 2 adalah perkalian P, Q, R, S. Ini S kali min 1, 2. Coba bentuk persamaan. Maka min 1, 2 adalah perkalian matriks, nak. Perkalian baris kali kolom. Ini ke sini. Utang P tambah 2, Q, betul? Utang P tambah 2, Q, betul? Tidak? Baris kali kolom, baris ke sini. Urutan pertama P dengan rangka 1, urutan kedua dengan kedua dari atas. Kemudian lihat perkalian matriks, R, S diutup atas. R ke urutan pertama, S ke urutan kedua. Maka min R tambah 2, S. Sehingga terbentuk persamaan utang 2, B, tambah 2, Q, sama dengan min 1. Persamaan pertama. Selesaikan dengan ini? Tidak bisa. Karena ini R, S. Lalu saya buat lagi B. Bahwa B itu, 37 adalah perkalian B, Q, R, S. Dengan min 1, 2. Eh, bukan. B-nya, oh, ibu salah. Ibu salah. Kenapa? Orang belum ketahuan ya. B-nya, A-nya udah ketahuan ya, titik A-nya. Oh, ada. A-nya berapa? 1-0 ya. 1-0, ibu salah. B-nya berapa? 2-1. Nah, ibu salah. Ayo, ini kali 2-1. Selesaikan dulu, Pak. Min 1, 2, kali 1, 0. Yang kedua, bahwa ini titik A. A aksennya. Bahwa B aksen adalah hasil dari. 3, 7, hasil dari P, Q, R, S. Titik B-nya, apa yang sudah? 2-1. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Min 1, 2 adalah hasil kali-kali-kali, anak. P, baris kali-kali-kali, kan? P, tambah 0, karena 3-0, kan? Baris kedua. R, tambah S. Dari sini sudah dapat, atas dengan atas, Pak. Min, ke sini. P-nya, Min 1, T. Nah, terus ini kali, kan, Pak? R, tambah 0 di sini. R-nya, 2. Betul? Betul, Pak. Coba, hasil dari yang pertama, nih. Iya. Lalu, masukkanlah di sini, transfer P-nya. P-nya sudah Min 1, R-nya sudah 2. Mau, Pak, dikali. Jadi, bisa buat 3, 7. Kalikan, kalikan pertama dengan pertama. Min 2 tambah Q, betul? Min 2 tambah Q. Lalu, enggak. Lalu, ini kali, kan? 2 tambah S. Lalu, dapat, dong. Baca, Min 2, Q, tambah 3. Maka, Min 2 tambah Q adalah 3. Q-nya 5, dong. Masukkan. 2 tambah S, tambah dengan 7. S-nya 5, dong. Lalu, masukkan. Bahwa C, Akses, adalah, ya, C-asem. Hasil dari 0, 1, kali P. P-nya tadi Min 1, Q-nya adalah 5, R-nya adalah 2, S-nya adalah 5, kali X, Y. Karena, enggak tahu. Lalu pakai prinsip. Sebuah matriks, A kali X sama dengan D. Berapa X-nya, bukan A, sorry. Berapa X-nya? Maka, X adalah A inverse kali B. Cari inverse-nya. Maka, X, Y adalah, cari fase kuat minima. Ayo, Mak. Nah, seperti itu. Nah, saya klik, saya ulangkanya. Aduh. Ya. Ibu ada salah antang, enggak, nak? R-nya 2. Ibu salah penempatan, tahu. 2. Kemudian Q-nya. 3-7. Oh, ibu salah nih. Ini Min 2 ya? A-nya. Periksa dulu, A-nya berapa? Jangan sampai salah. A-nya Min 1, Min 2. Nah, ini salah. Bentar, Pak. Kamu lihat dong. P, Min 1, Min 2. Ini Min 2. Min 1, Min 2. Oke. Maka, R-nya Min 2. Langsung. Ya. Ini Min 2. Ibu maaf, itu titikannya. Titikannya Min 1, 0 ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, mana ini? Titik A-nya. Iya, Min 1, 0, Bu harusnya. Oh, ibu, makanya dipriksa. Ibu, ibu, makanya begitu tuh. Kalau kecil-kecil, enggak pakai kacamata Min 1, 0. Berarti ini Min P. P-nya 1. Ada lagi yang salah? Tidak benar untuk kalian. Ini Min R dong, kan? R-nya 2. Benar. Nah. Nah, jadi ini 1, 2. Perbaiki. Karena ini, Bu, lihat ada yang salah nih. 2 Ki, ini plus. 4 S. Ini 4 ya. Betul? Iya, Bu. Maka, Ki-nya 1. Ki-nya 1. Langsung lagi. S-nya 3. Nah, itu salah satu-salah semua. Masukkan. 0, 1. Ya. Ini masuk 1. R-nya berapa, nak? 2. Ki-nya 1 kali 3. Selesaikan. Matrix. 3 kurang 2. Seperti 3 kurang 2. Inverse-nya 3 dengan 1. Min 1 dengan min 2. Kalikan dengan 0, 1. Begitu larinya. X, Y. 3 kurang 2. 1. Ini 1 nih. Berkalian. Baris kali kolom. 3. 1. Maka. C-nya berapa? 3, 1. Gitu. Ya. Nah. Langsung, Bu. Duga-duga. Jadi, kalau ini nggak boleh. Kita duga-duga. Apa matrix-nya ya? Tapi, kalau kamu sabar dengan caranya. Siapa tadi? Bentar, bentar. Dengan caranya. Melati. Ya, terserah. Tapi, ini bahaya. Kalau nggak pas angkanya. Nanti capek sendiri. Mudah-mudahan langsung. Dan percaya angkanya. Kalau mau coba gini. Melati angka kecil ya. 1, 1, 2, 3. 1, min 1. Itu dicoba-coba. Ya, Bu. Ibu itu. Maaf. Sala, Ibu. Yang titik. Harusnya kan itu 3 kali 0. 0. Min 1 kali 1. Min 1. Jadi, min 1, 1. Ya, Ibu salah berkalikan itu. Karena udah dibawangkan. Ini untuk kamu lihat. Ini. Min 1. 1, ya. Ya, min 1. Oke, yang lain, Nah. Jadi, jangan dibuat begitu ya, Nah. Ya, takin force, ya. Tapi, caranya melatih. Ini saya cari tahu. Nggak akan mungkin dibuat angka yang gede-gede. Paling 1, 2, 3. Tinggal di tes yang mana 1, mana 2, mana 3. Jadi, kalau di A cocok, boleh. B-nya dicoba. Kalau di B, tak cocok. Berarti semua angka harus kamu roba nanti. Itu risikonya itu. Ya. Oke. Bu, tetap buat nilai. Oke. Nur Melati. Yang berikut, siapa tadi udah ada di situ? Kerjanya udah antri. Saya, Bu. Melita. Ya, Mel. Melati, nomor berapa Melati? Nomor absen, ya, Bu. Ya, gila. Bentar, bentar. Saya nomor 25, Bu. Iya. Iya. Tentang, nilai. Oke. Iya, itu salah masuk. Makanya saya ganti warnamu. Langsung ungu banget, tuh. Oke, mulai. Siapa tuh? Melita, ya, Bu. Ya, Mel. Jadi, pertanyaannya, persamaan penyelan kurva Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X min 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah, jadi, X aksen, Y aksen sama dengan matriks refleksi sumbu X dikali matriks refleksi sumbu Y, yaitu min 1, 0, 0, 1 dikali 1, 0, 0, min 1. Tuh, hasilnya, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali X, yaitu, lalu, X aksen, Y aksen sama dengan min X dan min Y. Dari persamaan matriks tersebut, maka diperoleh X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Jarinya, X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Lalu, disubstitusi ke X dan Y, eh, substitusi X dan Y ke persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Hasilnya Y aksen sama dengan min 3X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi, boleh, silakan, nak. Boleh juga, nak. Coba pakai logika kamu, ya. Cermin terhadap sumbu X. Oh, iya, Y-nya negatif. X min Y, betul nggak? Coba bayangkan, pakai, andai kan kita nggak hitung-hitungan, bisa itu. X jantinya apa, Y jantinya apa. Lihat, lihat. Kamu harus bagian, mana yang bisa cepat, lakukan cepat, ya. Misal gini, kalau sebuah titik di sini, titik B-nya, mula-mula ini P, anggap X, Y. Bayangannya ke mana kalau ke sini? Ke sini dong. Apanya berubah. Tingginya kan? Anggap pakai angka, kalau nggak bingung, bisa kanta. 5,1. Apakah 5-nya tetap di X-nya tetap? Tadinya 1 menjadi berapa? Kalau ke atas, nih, adalah ini, kan? Berarti minyai dong, betul nggak? Iya. Nah, kalau cerminnya ke sini, kita cepat sama ibu. Nih, kan kamu nggak, nggak, tak rumus, nih. Oh, ke sini sama. Nih, B yang terakhir. Kalau ini 5, berapa, nih? Ini ke tangan kan sama jaraknya. Andaikan ini angka 5, ini kita misalkan 5 cm, ini 1 cm. Maka kalau bayangannya ini tepat 5, ini min 1. Maka X-nya tidak berubah, Y-nya berubah. Kan ini kalau pakai angka. Lalu kalau ke sini? Ayo. Nah, ini min 1. Min X-nya. Ya, min X. Ya, ini lupa min Y-nya. Jadi nanti ini kan X-aksem. Yang kedua kan? Bahwa X-aksem akan diganti dengan min F. Carilah tanpa aksem. Bahwa Y-aksem adalah min Y. Carilah Y. Min Y-aksem. Yang ini transfer ke garis. Garis asal. Garis asalnya itu baca. Jadi nggak usah kalimatrik. Boleh juga, anak ibu. Ya. Kalikan terhadap. Ini Y sama dengan 3X kuadrat. Tambah 2X. Tambah 1, ya? Ya. Tambah 1, kalau min 1. Min 1. Bantai pun ini kacau. Nah, ganti X. Gantinya X. Kan baca di kanan. Bu, kenapa nggak aksen yang dimasukkan? Ini nggak ada aksen. Nggak ada aksen. Jadi, ganti dong X. X tambah aksen. Maka gantinya Y. Min Y aksen. Gantinya X. Min X aksen. Kuadratin. 2 kali. Min X aksen. Min 1. Min Y. Hilangkan aksen. Kuadratin kali 3. 3X kuadrat. Kurang 2X. Min 1 kali minus. Nah, kali ya. Kali. Maka Y. Min 3X kuadrat. Tanpa 2X. Tanpa 1. Boleh begini, ya. Jadi, usahakan mana yang lebih mudah. Pokoknya, anak ibu harus bisa menggambang. Harus bisa tanpa menghafal. Kalau bisa dihafal semua, ibu terima kasih banget. Ya. Sudah? Habis ya? Nggak ada lagi yang mau tampil? Selesai? Nah, ini harus bisa. Ulangan minggu depan. Sudah habis semua? Selesai? Selesai lagi? Terima kasih, ya, Melita. Iya, ibu. Terima kasih yang sudah maju. Baru dapat berapa nilai? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Menang orang. Ibu mau kasih soal. Lingkaran gimana, ya, ibu? Ini ada lingkaran. Kira-kira gimana? Kalau nggak bisa kamu, ya. Ibu yang ngerjain. Ya. Eh, 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 apa sih? Saya kirim DOA, Jawa Matin. Oke, silahkan buka. Oke, silahkan buka. Oke, berarti kemarin-kemarin juga dia sakit. Setiap adanya matik-matik dia sakit. Sakit melaporkan sudah jam 9.59. Oke, yang mau maju. Siapa nih? Boleh dijawai, ya. Bu Lingkaran kayaknya susah. Nah, dengerin. Dengarkan, ibu. Kita pakai logika. Ya. Supaya kita kalau logikan. Bu, kalau pangkat dulu, Mas Nandukin ribet. Oke, nih. Andaikan ini lingkaran, ibu. Ini lingkarannya di sini. Kalau saya geser, berubah nggak besar jari-jarinya? Tidak. Enggak, bu. Kalau tadinya pusatnya di sini, digeser, di-jarinya 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 di-jarinya. Berubah nggak pusatnya? Tadi pusatnya persis di 0-0. Perpotongan di sini nih. Perpotongan semua X-Y lalu. Geser ke tangan, geser ke atas. Itu transaksi. Berubah nggak pusatnya? Berubah. Berubah dong. Tadi kan di tangan sini. Pusatnya jari-jarinya berubah. Jari-jarinya nggak berubah, kan? Artinya pusat lingkarannya nggak berubah. Jadi kalau begitu maksudnya apa? Ya, cari pusatnya. Cari jari-jarinya. Lalu itu pusatlah yang ditranslasi. Bukan X-Y-nya ditranslasi. Kalau lingkaran. Jadi lingkaran yang ditranslasi itu bukan X-Y-nya. Bukan. Tapi pusatnya. Dapat pusat, masukkan ke rumusnya. Nah, Melati kenapa keluar? Tadi katanya nggak stabil, Bu. Emang. Suka jaringan sekarang nggak stabil. Yang mau mengerjakan siapa? Bu, nomor satu, Bu aja deh. Oke, kalian 234. Ayo. Nomor satu, Bu buat. Nomor 23 kalian dong. Nomor satu, Bu buat ya. Ini masih mending. Kalau yang kemarin, yang Zoom dengan yang kota itu, ya ampun. Suara bergemak. Terus putus-putus. Ngomong apa yang pembicaraannya nggak ngerti. Aduh, pusing. Pusing. Oke. Yang mau maju siapa nih? Dirman, ayo saya. Dirman boleh, Bu tunggu. Terhadir, sudah. Ayah, sambil lah nih, Bu mau laporkan. Sambil kalian kerjakan, bikin WA sambil laporan ke sekolah, Bu. Ya. Bu mau lapor dulu. Bu mau laporan ke sekolah, Bu. Bu mau laporan ke sekolah, Bu. Siapa yang mau maju? Mana ini maju bersama? Maju bersama. Maju bersama. Satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai oh tidak hadir dua itu Hai kau jumpa Ujang anak Halo Hai tanah ya Hai Hai Siapa lagi, Nah, yang tak masuk tadi yang sakit? Aubrey, Ibu. Aubrey. Tiga dong, Aduh, salah, salah, Tiga, Tiga, Dua, tapi daftarnya tiga, kan ngacau. Tiga, satu, kusik. Aubrey, Tiga, tanah layak. Tiga, salah, Aduh, salah, Aduh. Aduh, selesai. Banyak antikaisi lho. Tangan lupa. Tangan lupa. selamat menikmati 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 cari menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati bagi seperempat, 4 kuadratkan B kuadrat dan seperempat, 9 negatif kali min 3 plus 3 akan nambah jadi 4 jadi nak cari pusat bayangan pusat lingkaran hasil transformasi transformasi cari caranya gimana jadi min 2, min 1 1, 1 kali pusat baru min 2, 3 cari berapa di pusat benar min 4, 4 kalikan kesini, 7 kalikan 5 jadi persamaan lingkaran hasil transformasi transformasi adalah lingkaran baru pusatnya 7, 5 jari-jari tetap 4 X kurang A kuadrat Y kurang B kuadrat N kuadrat jadi kita pecahkan dulu cari pusatnya dapat cari jari-jari-jari tadi ibu bilang pusatnya di sini di transformasi bergeser maka pusatnya sekarang 75 masukkan A masukkan B X kurang 7 kuadrat Y kurang 5 kuadrat 4 kuadrat buka X kuadrat 14 X 49 buka Y kuadrat 10 Y 25 16 susun tanggal 2 tanggal 2 tanggal 1 tanggal 1 ini kemarin maka jawabnya 58 sama dengan begitu itu kalau lingkaran bukan X-Y kalau X-Y nanti ribet ribet karena ini titik garjol dianggarnya jadi cari pusatnya cari jari-jarinya lalu pusat tadi digeser dengan matrik maka masukkan ke rumus jadi kamu rumus lingkaran baru ini dia bu A itu apa A kecil itu pusat B itu juga pusat jadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan E kuadrat itu caranya hitung-hitung kamu belajar lingkaran kembali ya oke boleh kata sebentar screenshot dulu ayo kamu kan lalu bisa dipahami bisa bu jadi uang bu kalau lingkaran panjang begini X kurang atau Y kurang namanya bentuk umum nah ibu A besar dapat dari mana makanya bedakan A besar A kecil ini kan A besar gantengkan X pangkat 1 B besar gantengkan B pangkat 1 C besar yang gak ada X Y nya ya lalu min setengah min setengah dari 4 min setengah dari 6 dapat 2,3 cari-cari-cari kuadrat kan 4 16 bagian 4 4 kuadrat kan 6 36 bagian 4 9 kurang dari C nya nih negatif kecermin negatif plus lalu pusatnya translasi pakai rumus nafix tadi nih lalu masukkan ke sini itu kalau lingkaran khusus lingkaran jadi bukan X Y X Y nya ya begitu cara kecuali garis tadi kalau garis lurus cari X aksen X aksen betul gitu betul banget kalau ini kamu buat X Y nanti report kenapa ini X Y mana ini akannya min 21 min 1 kali X Y kan ribet X tambah Y X tambah Y jadi gak akan dapet ya ya itu caranya ya nak ya oke yang mau maju dong siapa nih yang mau maju ada lagi pakai soal yang kedua ya karena soal yang pertama dibuat min 6 C padahal 6 X ayo yang mau maju lagi siapa ya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.